Hai hai, selamat pagi. Selamat Natal ya buat teman-teman yang merayakan. Gimana nih, kue nastarnya masih ada atau udah habis tanpa sisa? Sambil ngumpul bareng keluarga di tengah momo Natal ini, yuk kita update informasi dulu, tentunya hanya di narasi pagi. Bersama aku, Salvina Suryaningsi. Kabar pagi ini datang dari sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, di mana agendanya adalah mendatangkan saksi ahli dari Richard Eliezer. Kemudian ada Presiden Jokowi yang bakal melarang penjualan rokok batangan. Dan juga uji coba LRT yang baru dilakukan nih. Nah, kabar terakhir kita akan simak informasi dari badai salju ekstrim yang melanda Amerika Serikat. Yuk langsung aja kita bahas selengkapnya. Sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadir Yosua terhadap Richard Eliezer digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Pihak Eliezer menghadirkan saksi ahli dalam sidang tersebut. Saksi ahli pertama yang hadir adalah guru besar filsafat moral Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Franz Magnis Suseno. Magnis mengatakan Eliezer mengalami dilema moral saat melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Ia bilang Eliezer berhadapan dengan dilema norma saat mendapat perintah pembunuhan dari Verdi Sambo. Jika perintah itu diterima, maka Eliezer menyalahi etika dan moral. Namun di sisi lain, mantan anak buah Sambo itu dihadapkan dengan budaya siap laksanakan yang ada di Polri. Apalagi yang dia hadapi adalah Jenderal Bintang II. Bisa saja dia bingung, karena dia berhadapan dengan dua norma. Yang satu itu mengatakan menembak mati orang yang sudah tidak berdaya, tidak bisa dibenarkan titik. Yang kedua, dia diberi perintah oleh orang yang berhak memberi perintah wajib ditakati supaya melakukannya. Lalu dia harus mengikuti yang mana? Yang memberi perintah itu bukan sekedar atasan misalnya rektor universitas kepada dosennya, melainkan bagaimana kalau misalnya perintah diberikan di dalam rangka militer, dalam operasi militer, atau dalam rangka kepolisian atau berimokan di dalam situasi itu, melaksanakan perintah adalah budaya yang ditanamkan di dalam orang-orangnya. Selain Magnis, ahli psikologi forensik dari Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Reza Indragiri Amril juga dihadirkan. Reza melihat ada perubahan sikap dari terdakwa Eliezer sebelum dan selama persidangan. Eliezer yang sebelumnya patuh terhadap Sambo kini dalam persidangan justru membuka kasus ini, bahkan menjadi justice kolaborator. Namun berdasarkan studi, kita dapat dipungkiri bahwa tempo-tempo ada jiwa korsa yang muncul dalam bentuk yang menyimpak, yaitu kode senyap atau code of silence. Kode senyap atau code of silence adalah istilah untuk menunjuk bahwa jiwa korsa sekali lagi tempo-tempo termanifestasikan dalam bentuk penyimpangan. Misalnya, menutupi kesalahan sejauhan. Contoh lain, ketaatan, kepatuhan, dan tidak memberikan koreksi kepada siapapun yang sudah memberikan perintah. Konsekuensinya adalah, ketika kita memberikan sorotan terhadap Richard Eliezer misalnya, atau Ferdi Sambo misalnya, karena dua nama itu disebut oleh penasihat hukum, menurut saya kita tidak bisa abai terhadap jiwa korsa ini. Termasuk kemungkinan adanya jiwa korsa menyimpak yang mereka lakukan. Saksi ahli yang meringankan Eliezer menegaskan perintah dari Sambo terhadap terdakwa untuk membunuh Brigadir Yosua. Kita tunggu sampai nanti hakim yang memutuskan bagaimana nasib Eliezer dalam kasus ini. Presiden Jokowi bakal melarang penjualan rokok batangan nih. Kebijakan ini akan diatur dalam peraturan pemerintah yang mulai berlaku tahun depan. Larangan ini tertuang dalam keputusan Presiden No. 25 Tahun 2022 tentang program penyusunan peraturan pemerintah tahun 2023. Nah, lewat kepres itu, pemerintah berencana merevisi peraturan pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Yang mana salah satu materi perubahannya ialah melarang penjualan rokok secara ketengan atau batangan. Gak cuma itu, PP tersebut juga akan mengatur penambahan luas ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada produk tembakau. Pemerintah juga bakal aktif melarang pemasangan iklan, promosi, hingga sponsorsif produk tembakau di media teknologi informasi. Pengawasan pun akan intensif dilakukan di media informasi, penyiaran, termasuk dalam dan luar ruangan. Lebih lanjut, revisi kebijakan ini pun bakal diperakarsai oleh Kementerian Kesehatan. Menanggapi kabar ini, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia atau GAPRINDO, Beni Wahyudi, menolak rencana pemerintah. Ia bilang, aturan ini justru bakal bikin orang-orang yang biasanya merokok sedikit malah jadi banyak. Soalnya, kebijakan ini bikin pembeli mesti membeli rokok langsung sebungkus, padahal biasanya mungkin hanya membeli 2 hingga 3 batang saja untuk sehari. Ngobrolin soal rokok ini, pemerintah sebelumnya sudah menaikkan cukai hasil tembakau atau CHT untuk rokok, yakni sebesar 10%. Sementara cukai rokok elektrik atau VEP naik sebesar 15% pada 2023 dan 2024 mendatang. Penetapan kenaikan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 191 Tahun 2022 tentang tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau kelobot, dan tembakau iris. Sehingga, bisa dipastikan harga rokok di pasaran bakal naik saat kenaikan tarif cukai baru berlaku 1 Januari 2023 mendatang. Adapun salah satu pertimbangan menaikan cukai rokok ini, ialah soal aspek kesehatan. Jadi, pemerintah sedang berupaya menurunkan angka perokok anak dan remaja menjadi 8,7% dari sebelumnya 9,4% sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah tahun 2020 hingga 2024. Kenaikan cukai rokok ini pun sudah disetujui oleh Komisi 11 DPR RI pada Oktober 2022 lalu. DPR menyebut, kenaikan cukai rokok memang dibutuhkan untuk memperkuat penerimaan di APBN. Akan selalu ada pro dan kontra kalau kita ngomongin kebijakan terkait rokok dan tembakau, antara tujuan membatasi konsumsi dan juga kepentingan ekonomi. Kalau menurutmu, gimana? Presiden Joko Widodo melakukan uji coba LRT Jabodebek Senin 26 Desember 2022 kemarin. Proyek transportasi masal tersebut rencananya akan beroperasi Juli tahun depan. Uji coba itu dilakukan dari stasiun LRT Harjamukti Depok sampai stasiun Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Jarak 9 km rute tersebut bisa ditempu dalam waktu sekitar 12 menit dengan kecepatan kereta 80 km per jam. Ini lebih cepat sekitar 10 menit jika naik mobil. Itu pun kalau tidak macet. Yang kita senang, kita bangga, kereta ini adalah buatan inkar. Semuanya buatan inkar, termasuk sistem tanpa masinnya. Semuanya dari inkar. Ini kan baru selesai berapa persen, Pak? 87 persen. 87 persen. Memang baru 87 persen. Masih deponya yang harus diselesaikan dan hal kecil-kecil yang berkaitan dengan sinfronisasi sistem yang tadi saya lihat juga masih. Masihnya dikit-dikit? Ya, saya tadi nyaman, cepat, cepat, dan tidak berisik. LRT buatan PT Industri Kereta Api ini memang menggunakan teknologi tanpa masinis. LRT Jabodebek nantinya bisa menampung 700 penumpang. Rata-rata frekuensi kereta perharinya sebanyak 400 perjalanan. Ini juga akan terintegrasi dengan moda transportasi lain seperti Transjakarta dan Jaklingko, Transpatriot, KRL, Kereta Bandara, dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Menurut situs LRT Jabodebek, nantinya ada tiga jalur yang beroperasi. Yakni Lintas Cibubur-Cawang, Lintas Bekasi-Timur-Cawang, dan Lintas Cawang-Tuku-Atas. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, karena LRT menggunakan teknologi tinggi, ia meminta uji cobanya dilakukan dengan baik. Ini demi memastikan aspek keselamatan terpenuhi. Selain menguji coba LRT, Presiden Jokowi juga meresmikan renovasi stasiun Manggarai tahap satu. Stasiun ini kelak akan jadi stasiun sentral yang mengintegrasikan kereta antarkota, KRL, kereta api bandara, dan Transjakarta. Dan ini memang baru tahap satu, tahap dua kita harapkan nanti selesai di 2024-2025, kira-kira itu. Karena memang pembangunan stasiun Manggarai ini tidak bisa cepat karena stasiunnya masih operasional. Terus Jakarta sudah tersebar, MRT juga sedang pembangunan fase 2. Sekarang, LRT akan beroperasi. Semoga ini bisa bikin minat warga menggunakan transportasi umum makin naik ya. Badai salju ekstrim menerjang Amerika Serikat dan menyebabkan puuhan orang tewas, jutaan warga terjebak, hingga pemadaman listrik massal. Setidaknya, 37 orang dilaporkan meninggal akibat badai salju yang melanda AS sejak Kamis 22 Desember 2022 kemarin. Salah satu wilayah yang mengalami dampak terparah ialah Buffalo, New York. Lembaga layanan cuaca nasional setempat. Menjalat ketebalan salju di wilayah itu mencapai 43 inci atau hampir 1 meter pada Minggu 25 Desember 2022. Ini membuat jalanan nggak bisa dilalui, gardu-gardu listrik membeku dan menyebabkan 13 orang tewas. Sebagian korban ditemukan meninggal di dalam kendaraannya yang nggak bisa bergerak di tengah timbunan salju. Badai salju yang disertai dengan angin kencang dan suhu dingin ekstrim ini juga bikin 1,7 juta warga AS sempat terputus aliran listrik. Sementara itu, hampir 6.000 penerbangan dibatalkan sepanjang badai berlangsung. Yang mana lebih dari 2.000 penerbangan yang batal di hari Natal. Dan mengakibatkan banyak orang nggak bisa berkumpul dengan keluarganya di perayaan Natal. Badai ini pun disebut sebagai badai paling dasyat yang pernah terjadi. Khususnya di kawasan Buffalo oleh gubernur New York, Kathy Hochul. Ia lebih parah dari tahun 1977 yang menewaskan hampir 30 orang. Saat badai salju terjadi, negara bagian Montana dilaporkan mengalami kondisi penurunan suhu paling buruk. Yakni mencapai minus 45 derajat Celcius. Kondisi ini pun diperkirakan masih akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Layanan Cuaca Nasional AS juga memprediksi suhu di beberapa wilayah AS bisa mencapai lebih dari minus 55 derajat Celcius. Kini, ratusan pasukan garda nasional sudah dikerahkan. Untuk membantu polisi dan petugas pemadam kebakaran, melakukan pemeriksaan kesehatan, dan membawa bantuan kepada warga terdampak. Sementara itu, sebelumnya Presiden Amerika Serikat Joe Biden sudah lebih dulu mengingatkan dan mengimbau warganya untuk mengikuti arahan dari pemerintah setempat. Adapun badai salju sendiri terjadi ketika tekanan atmosfer merosot, menyebabkan turunnya salju yang lebat, angin kencang, dan suhu dingin yang ekstrim. Layanan Cuaca Nasional mencatat kecepatan angin bisa melebihi 35 mil per jam, dengan tekanan udara sentralnya turun hingga 24 milibar dalam 24 jam. Duka cita mendalam buat para korban meninggal dan juga terdampak. Semoga badai cepat berlalu dan masyarakat bisa beraktifitas normal kembali. Selesai sudah rangkaian Narasi Pagi edisi hari ini. Kita ketemu lagi besok ya, tentunya masih live di jam 8 pagi, hanya di Instagram Narasi Newsroom dan Matanajwa. Bu Nana membeli kemiri, Pak Ajai membeli sikat kiki. Saufina pamit undur diri, sampai jumpa di Rabu Pagi. Bye-bye! Sampai jumpa di Rabu Pagi.